Halo sahabat liputanam.com, saatnya Newsflash sore kembali hadir menyapa Anda untuk menyampaikan sejumlah informasi terkini bersama saya Farhanisa Nasution. Dan diawali dari informasi mengenai Kapolda Metro Jaya yang menemui FPI untuk membahas makam keramat di Kampung Pulau. Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian akan bertemu dengan Ormas FPI untuk membicarakan ketertiban dan keamanan proses pengusuran pemukiman warga Kampung Pulau, Jati Negara, Jakarta Timur. Pertemuan akan digelar di Kampung Pulau pada hari Jumat 21 Agustus 2015. Kapolda menambahkan tujuan pertemuannya dengan FPI juga untuk meluruskan kabar miring tentang Pemprov DKI yang dikabarkan akan mengusur makam keramat di Kampung Pulau. Tito menegaskan makam-makam tersebut tidak akan digusur. Bahkan Tito meyakinkan Pemkot Jakarta Timur untuk membiarkan musola di Kampung Pulau akan tetap berdiri. Beralik informasi selanjutnya mengenai seorang balita berusia 4 bulan yang diduga tewas di tangan ibu kandungnya sendiri. Rayyan Algifari, balita berusia 4 bulan warga Perum Auri Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi Jawa Barat, meninggal pada hari Rabu 5 Agustus 2015 dengan luka lengan di tangan. Diduga balita tersebut meninggal akibat penganiayaan ibu kandungnya sendiri. Arihananti, nenek korban yang diwakili kuasa hukumnya langsung melaporkan kasus dugaan penganiayaan itu ke Unit Perlindungan dan Perempuan dan Anak Polresta Bekasi Kota pada Kamis 20 Agustus 2015. Kuasa hukum Arihananti, Hermanto, mengatakan kedatangan mereka ke PPA Mapolresta Bekasi Kota adalah untuk melaporkan tindakan dugaan penganiayaan yang menyebabkan balita berusia 4 bulan itu tewas dengan kondisi mengenaskan yang diduga dilakukan Vita Alvina yang merupakan anak kandung Arihananti dan tak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Dan sahabat liputanam.com informasi terakhir mengenai sebanyak 115 rumah di Kampung Pulau yang telah rata dengan tanah. Tanpa adanya protes dari warga, proses penggusuran rumah warga di Kampung Pulau berjalan cepat. Kepala Satpol PP, Kuku Hadi menyampaikan sudah ratusan rumah yang dibongkar dan rata dengan tanah di Bantaran Kali Ciliwung. Kuku menyampaikan untuk rumah yang tergusur kemarin sudah mencapai 55 rumah. Dengan demikian total rumah yang tergusur adalah 115 rumah. Hingga saat ini terdapat 6 ekskavator darat dan 2 ekskavator amfibi di area penggusuran Kampung Pulau. Dengan alat-alat berat tersebut diharapkan proses penggusuran bisa selesai dengan cepat. Dan demikian sahabat liputanam.com informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Tetap saksikan Newsflash karena kami akan kembali untuk mengupdate informasi terkini khusus untuk Anda. Untuk itu tetap buka website kami di www.liputanam.com dan buka Facebook page kami di Liputanam online. Atau Anda juga bisa mengklik Instagram kami di at Liputanam dan Twitter kami di at Liputanam.com Akhir kata saya Farhanis dan Nasution, sampai jumpa.